Puasa, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah s.w.t. Di siang hari ini, Bapak-Ibu semuanya, saya akan menyampaikan tentang manajemen spes. Baru judulnya ya, Bu Yani. Yuk, materinya. Terima kasih. Oke, baik. Bapak-Ibu, stres itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Sehingga kita selalu menimbulkan dampak, tentu saja stres itu. Baik dampak negatif maupun dampak positif. Jadi stres itu tidak hanya berdampak negatif, tapi juga berdampak positif bagi yang mengalami tahapan apa saja. Jadi, yang pertama adalah tahap alarm. Jadi, di sini ada tahap alarm atau bahaya. Kemudian, seseorang ini menerima stres itu baik dari tuntutan lingkungan dan menganggap sebagai ancaman. Dan ketika itu baru alarm, tidak berlangsung lama. Contoh, ketika kita mau berangkat bekerja, kemudian anaknya rewel, kita akan bilang stres. Atau kita sedang tes, maka kita akan pusing itu hanya sebentar saja. Tidak berlangsung lama, baik kemudian tahap berikutnya adalah tahap resisten atau perlawanan. Sehingga stres ini menjadikan kita adalah pengelawan, kita tidak bisa menerima itu dan tahap yang terakhir adalah kehabisan tenaga. Nah, kita lelah dengan stres itu bahkan bisa menjadi depresi. Baik, untuk Bapak-Ibu semuanya, kemudian apakah stres ini bisa kita manajemen, bisa kita atur? Nah, stres ini bisa di manajemen dengan meredam timbulnya stres. Meningkatkan ambang daya tahan diri atau individu dan menampung akibat fisiologikal dari stres. Untuk apa? Adalah untuk mempertahankan stres yang positif dan mengatasi stres yang kondis atau negatif atau distress gitu ya. Jadi, tadi saya di depan sudah bilang bahwa stres itu tidak hanya negatif, tetapi bersifat positif. Nah, ketika kita menghadapi stres, mau pilih yang mana Bapak-Ibu? Flight or fight gitu ya? Kita mau fight atau yang flight? Kita mau terbang, lari, atau mau pilih yang mana gitu? Ya, baik, berikutnya adalah stres itu juga ditentukan oleh faktor lingkungan dan individu. Maka, perlu disahakan mengubah faktor lingkungan agar tidak menjadi bangkit stres. Kemudian, mengatur faktor dalam diri itu agar ambang stres, batas daya tahan stres ini toleransi terhadap stres. Jadi, kita itu meningkat gitu ya. Di mana stres itu, bisa di dunia kerja dan di diri kita sendiri, karena aktivitas kita sendiri gitu. Bapak-Ibu semuanya, di dunia kerja atau organisasi, kita tidak akan mulus terus tanpa ada masalah. Kalau kita juga di situ tidak bisa berjalan sendiri, kita berhubungan dengan orang lain, maka akan menimbulkan stres. Demikian juga, ketika aktivitas kita, ini tingkat aktivitas individu ya. Ketika tingkat aktivitas kita tinggi, maka akan menimbulkan stres pulang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa hal gitu ya. Kalau di dunia kerja, berarti barangkali butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan lingkungan kantor gitu ya. Atau bagaimana hubungan dirinya? Nah, berusaha mengubah lingkungan kerja agar tidak cepat dirasa sebagai lingkungan yang penuh stres. Jadi, di sini adalah kita mengubah lingkungan kita gitu ya. Lingkungan itu bisa pribadi masing-masing, atau mungkin hanya sekedar mengubah posisi meja gitu ya, atau bergeser dengan temannya gitu, supaya tidak bosan. Kemudian memperhatikan lingkungan kerja, kita tidak hanya berputar di meja kerja kita, tetapi kita bisa ke lingkungan yang lain gitu ya. Kemudian, yang menjadi sasaran adalah tuntutan fisik dan tugas biasanya di dunia kerja begitu. Peran dalam organisasi, konflik gitu, dan ambikius. Nah, konflik di sini itu bisa konflik antar teman, mungkin konflik dengan atasan gitu. Nah, kemudian peran pengembangan karir, promosi berlebih dan sedikit. Jadi, tidak seimbang antara promosi dengan mereka yang hanya mengalami staknan di situ-situ saja gitu. Perannya hanya seperti itu gitu. Tetap aja gitu. Kemudian hubungan kerja yang buruk, dan struktur dan iklim organisasi gitu ya. Hanya ada sentralisasi dan birokrasi. Baik, berikutnya. Tingkat aktivitas individu. Kita bisa melakukan dengan kerekayasaan pribadi. Ini adalah usaha untuk menimbulkan perubahan kepribadian individu agar dapat, agar dampak stres dapat dikurangi dan ambang stres daya tahan terhadap stres. Jadi, kita merubah diri kita, aktivitas kita, supaya stres ini bisa dikurangi. Baik, bagaimana tekniknya gitu ya, dengan penenangan pikiran gitu ya. Ini merupakan teknik untuk mengurangi kegiatan berpikir atau proses berpikir dalam untuk mentenakan, mengingat gitu ya. Ini masih tertulis berhayal gitu ya. Terus kemudian, nalar yang dilakukan secara bersinambungan pada saat bangun atau dalam keadaan sadar. Sehingga kita menggunakan akal sehat kita itu pada dasarnya seperti itu. Kemudian, dengan melalui meditasi dan relaksasi gitu. Ini bisa dilakukan sendiri ya, meditasi ataupun relaksasi supaya kita lebih relax gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Sudah terakhir nih, tidak ada lima menit gitu ya. Baik, nanti bisa ditanya jawab. Setiap orang punya masalah, namun setiap orang pun punya caranya sendiri untuk nanti. Sehingga tidak bisa khawatir, kita tidak punya masalah. Ada caranya masing-masing, individu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan maaf yang tadi untuk individu ada proses counseling juga gitu ya. Ketika memang sudah butuh bantuan ahli, itu bisa dengan counseling. Baik, Ibu Bapak semuanya. Ternyata materinya sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih, Burini, untuk materinya. Ya, walaupun mungkin rasa sikit, tapi kami yakin ini muatannya sebenarnya sangat padat ya. Karena stres tentunya pasti ada di lingkungan kita setiap harinya. Setiap bagaimana kita untuk manajemennya, bagaimana kita menanggap stres, mengelola, dan juga menanggapi dari stres itu sendiri. Baik, minta silakan dari peserta, barangkali ada yang mau bertanya. Bisa mengaktifkan mic, ataupun dapat melainkan pertanyaan melalui rucat. Sebelum kita lanjutkan. Materi bersama Dr. Seno. Sama Bu Rini. Hari ini beliau meluangkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan webinar hari ini ya Bu ya. Ya, ini baru saja masuk kemah. Enggak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat iklan kuasa. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, Bu. Ya, sambil menunggu penduk marim ya Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Oke, ya mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, mungkin diskusi ringan saja ya Bu. Saya juga mungkin mau bertanya langsung dengan Bu Rini. Terkait dengan permasalahan, ataupun stres, apapun itu ya Bu. Kadang kan setiap orang menanggapinya berbeda. Ada yang satu orang mungkin dia menjadikan, membuat dia mungkin sakit secara fisik, kemudian sakit secara psikis, membuat dia ada insecure. Tetapi di satu sisi ada orang yang mungkin dengan permasalahan itu atau stres itu justru malah membuat semangat. Itu gimana Bu? Ya, tadi saya sudah bilang ya bahwa stres itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif gitu ya. Nah, stres itu adalah merupakan sinyal gitu. Nah, kemudian ketika itu berdampak positif, seperti yang disampaikan oleh... Berdampak positif, maka kita justru itu yang kita nanti-nanti gitu ya, supaya kita lebih baik lagi, kita lebih bangkit lagi dengan situasi yang ada gitu. Nah, ini akan menjadikan kita mungkin menjadi motivasi tersendiri gitu ya, bahwa stres itu bisa menjadikan kita lebih berprestasi gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya bahwa ketika stres itu menjadikan kita berdampak positif, itu akan menjadi lebih baik gitu, menjadi motivasi tersendiri. Begitu, Bu Yani. Atau mungkin ada kian-kian tersendiri, Bu? Maksudnya biar kita itu kalau misalnya ada masalah atau terkanan, baik mungkin dalam hal pekerjaan, keluarga, dan sebagainya, kita bisa membuat stres itu justru mungkin hal yang positif untuk kita. Oke, baik. Yang pertama, tentu saja kita menguasai logika kita gitu ya. Jadi, kita cari sebenarnya gitu, apa sih pembangunan itu gitu. Apa yang menjadikan kita itu stres gitu. Karena kalau kita tidak stres, kalau ini menurut saya pribadi gitu ya, Ketika kita bekerja, tidak stres gitu, berarti kita tidak akan haju gitu. Nah, untuk ketika kita stres ini, ada kiat-kiatnya nggak supaya kita menghadapinya dengan positif gitu, supaya menjadi positif gitu. Yang pertama, apa, jadikan itu kita sederhanakan cara kita berpikir gitu ya. Kemudian, apa namanya, kuasai akal sehat kita bahwa stres itu akan menjadi kita lebih baik gitu. Kemudian, ketika kita menghadapi stres ini, Santai sih kalau menurut saya begitu ya. Dihadapi dengan santai dulu, tidak harus sekarang gitu ya. Harus segera, itu tidak. Tetapi, coba pelan tapi pasti gitu loh. Jadi, tidak menjadikan kita cemas stres itu. Jika ada stres, kemudian kita terburu-buru untuk menghadapinya. Nah, ini akan menjadi berdampak tidak baik. Begitu loh. Terima kasih, Guru. Ya, mungkin ini yang kadang menjadi masalah. Mungkin stres memang tidak selalu gila ya, Bu. Tapi, mungkin dengan stres yang berat, bisa menyebabkan orang menjadi depresi, sehingga menyebabkan gangguan secara kecewaan. Nah, ini juga mungkin sebenarnya, mungkin butuh teman, ataupun teman curhat mungkin ya, Bu. Ya, yang seharusnya mungkin ada di bidangnya. Ya, mungkin seperti umur ini, mungkin seperti juga dokter saya, kalau kita tidak sembarangan untuk bercurhat dengan orang terkait dengan masalah ataupun stres yang kita hadapi. Ini juga, mudah-mudahan sih kita semua juga kalau misalnya, pasti karena stres itu ada di lingkungan kita, mudah-mudahan kita semua bisa menyikapi dengan positif. dan ini sudah ada satu pertanyaan, boleh di rumah chat. Halo, Pak. Apaan, ya? Dari Mas Negeroho ini, Bu. Ya, baik. Dari... Oke. Atau kamu tanya-tanya, mohon maaf sebentar, Bu. Ini ada beberapa suara yang masuk? Oke. Ya, izin kami bacakan pertanyaannya. Pertanyaan, saya stres banyak pikiran, kok malah tambah gemuk ya, Bu? Kalau orang lain stres kan jadi kurus. Terima kasih, selamat berbahasa, Bu Rini. Ya, wogoi, Bu Rini. Lagi pertanyaannya, oh, ini. Gitu ya. Jadi, ketika ada orang stres yang tambah gemuk, gitu, berarti itu pelariannya adalah makan, gitu ya. Jadi, dia akan merasa lebih nyaman ketika dia makan, gitu. Sehingga dia akan tambah gemuk, gitu. Nah, coba... Ini Pak Negeroho, gitu ya. Dicari. Ketika dia stres, memang... Ada yang memang lebih nyaman ketika merasa nyaman ketika dia... stres. Bu, saya itu kalau stres, bahkan makan yang pedas, gitu. Makan yang pedas, gitu. Jadi tenang. Iya, benar, gitu ya. Bisa menjadi gemuk ketika... Makan itu menjadi pelarian, gitu. Bisa ya. Ada yang pelaraga, mungkin, gitu ya, supaya tidak stres, gitu. Untuk mengurangi stres, biar tidak makan terus. Baik. Pengalingan kegiatan yang lebih positif, ya, Bu, ini, ya. Iya. Untuk lagi stres. Jadi, masing-masing mungkin punya... Kopi pertahanan diri, mungkin, ya, Bu, ya. Iya. Balinya ke situ lagi, ya, Bu, ya. Iya. Jadi, Bapak. Tergantung dari masing-masing menikapi. Dan mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, bisa menambah pengetahuan kita juga. Bagaimana menikapi dan menghadapi stres yang ada di lingkungan kita. Baik datangnya dari keluarga, atau mungkin dari pekerjaan, atau mungkin dari lingkungan tetangga, mungkin, ya, Bu, ada yang menurut saya, Bu, ada tetangga juga mungkin tidak semuanya baik. Ada yang mungkin suka ngomong di belakang, kayak gitu, lah. Itu juga mungkin... Seperti yang mungkin kasus yang terjadi sebelumnya, Bu, yang di Ibu Pospartem yang menyusui, yang tidak memberikan asih, kemudian di... Misalnya mungkin dihujat, ya, sama lingkungannya, karena tidak mampu memberikan asih, tak dengan gandala apa, sehingga dia malah melemparkan bayinya ke dalam sumur itu di area Jawa Timur. Mungkin itu juga termasuk sudah sampai tahap ke depresi, atau masih stres yang ringan, ya, Bu? Tapi sampai melemparkan bayinya, itu. Iya. Jadi, itu faktor pemicunya juga lingkungan, akhirnya begitu, nge. Nah, ketika dia sudah sampai seperti itu, itu sudah sampai kepada depresi, gitu, ya. Jadi, kalau hanya stres, gitu, belum sampai kepada... Ya, mungkin tidak bisa tidur, ya, gitu. Kemudian, kelisah, ya. Cuma tarafnya lebih ringan dibandingkan dengan depresi, gitu. Nah, ketika dia sudah memang membutuhkan ahli, gitu, atau mungkin membutuhkan orang lain untuk dia sharing, gitu, bisa saja, sih, gitu, untuk meteringankan beban dia, sehingga ada support system yang baik, gitu, untuk dia kembali bangkit, gitu. Begitu. Baik, terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan untuk Bu Rini, nih. Temanya juga cukup menarik. Dan tanya pertanyaan berikutnya dari Pak Suyakno, beliau dari KASI SDM Keperawatan di Rumah Sakit Islam Bajanegara. Beliau menanyakan, kapan kestres yang cukup diatasi dengan Bu Rini, dan kapan stresnya harus konsol dengan Dr. Senong? Salam bagi, semoga Bu Rini. Terima kasih. Ya, jadi, apa sih psikolog, gitu, ya, dan apa itu psikiater? Pada dasarnya, yang ditangani adalah sama, ujulannya juga sama psikis, gitu, ya. Terus, tapi kapan ketika ini apa namanya, harus dengan Bu Rini? Dengan Bu Rini ada beberapa hal, yang pertama adalah konseling. Biasanya dengan saya adalah menangkut konselingnya. Di psikolog itu biasanya konseling, wawancara, wawancaranya lebih lama, gitu ya. Konselingnya lebih lama. Dengan saya, sehingga setelah orang bilang bahwa psikolog adalah membuka kunci supaya orang ini lebih terbuka. Nah, dengan saya ada psikolog terapi namanya, ada beberapa terapi yang saya berikan, yang tadi saya sudah bilang, itu ada meditasi, ada relaksasi, mungkin itu, kemudian ada beberapa terapi berlaku yang dilakukan, gitu. Kemudian, kapan dengan dokter Senol, gitu. Nah, ini kalau dia sudah semakin dengar, tentu saja nanti dengan dokter Senol. Nah, ini nanti supaya dokter Senol yang menjawab-menjawab. Baik. Siap, ya. Moga silakan, Pak Iatno, barangkali ada yang masih mau ditanyakan. Dan sambil menunggu resmen dari Pak Iatno, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Datang dari Mbak Nunuk. Beliau menanyakan, ambang stres mungkin banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jika sudah menjadi karakter, bagaimanakan cara melatih untuk meninggalkan ambang stres? Terima kasih. Moga beri. Jika sudah menjadi karakter, bagaimana cara melatih untuk meninggalkan melatih stres? Baik. Sambil saya baca gitu hujan. Hujan, Mbak? Kayaknya aman, Bu, di Banjar. Baik. Jadi, ketika stres ini sudah menjadi satu karakter, menjadi sebuah nilai di dalam kepribadian, bagaimana cara meningkatkan ambang stres? Berarti, kita harus cari dulu bagaimana kalau dibilang adalah perjalanannya. Itu harus ada. jadi ketika konseling kita akan menanyakan tentang psikodinamikanya, dari perjalanannya, hal itu, satu masalah itu bisa menjadikan seseorang misal, seseorang itu menjadi apa ya, pemarah, itu atau mungkin akan menjadi yang lain atau berserilaku yang tidak baik. Nah, ini kita akan konseling lama dan mohon maaf tidak cukup, saya selalu bilang bahwa pertemuan ini tidak cukup satu kali karena kita ini kan bukan salatim yang sekali langsung bisa jadi. Nah, ini maka akan lalu kita cari dan kemudian akan akan kita akan mengubah perilakunya gitu ya, kita akan mengubah mindsetnya dulu kemudian mengubah perilakunya untuk menjadi lebih baik begitu. Begitunya. Kemudian ada lagi masih ada beberapa pertanyaan sepertinya seru sekali dengan tur ini. datang dari Faradila Yustis, ya, dan ini datang pertanyaan dari Faradila. Manajemen stres yang baik itu yang seperti apa ya, Bu? Saya masih kesulitan mengatur stres agar lebih menjadi hal yang positif. Semoga beri . terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Faradila Yustis, ya. Terima kasih. berikut ini. Ada pertanyaan lagi? Masih ada, Bu. Di Rumcat masih ada beberapa untuk beri ini. Ini tadi pertanyaannya dari Mbak Faradila Yustis, ya, Bu. Manajemen stres yang baik itu yang seperti apa, ya, Bu? Karena beliunya masih kesulitan mengatur stres agar lebih menjadi hal yang positif. Mbak Faradila Yustis. ketika kita apa namanya ada yang namanya mindfulness, gitu ya. Jadi, ada sebuah kesadaran dalam diri kita apa yang harus kita lakukan, gitu. Kemudian kemudian adalah kita coba cari penyebabnya, gitu ya. Coba cari penyebabnya stres itu sendiri, gitu. Kita harus bisa berpikir secara sehat, gitu. Supaya ketemu apa penyebab stres tersebut, gitu. seperti itu. Seperti itu. Baik. Masih ada lagi, Kak? Masih ada lagi, Bu Rini. Manis-manis, ya? Ya, makanya tadi Bu Rini menyampaikan boleh lima menit materinya tetapi saya akan pertanyaannya akan banyak, Bu. Ya, ini datang dari Mbak Latifah. Ijin menanyakan, Bu. Tadi disampaikan jika setiap orang dapat menangani stres dengan caranya masing-masing tetapi bagaimana jika orang tersebut tidak bisa menangani sendiri justru merasakan cemas yang terus-menerus sulit diarahkan untuk berpikir positif. Apakah ada caranya yang lebih efektif, Bu, untuk menarahkan? Oh, mungkin memang harus segera konsol dengan Bu Rini. Tentu. Tentu. Tentu saya dari siapa, Bu Rini? dari Mbak Latifah, Latifah Ibnik. Tentu diarahkan untuk berpikir positif apalagi yang efektif untuk mengarahkan atau oke baik. Ketika orang stres saat pertama kita temukan memang susah langsung berpikir positif. Ketika dia memang sudah berlebihan sudah benar-benar tidak bisa tidur kemudian dia sudah gelisah sudah cemas contoh seseorang itu ketika mau berangkat kantor stres berat sehingga dia harus berputar-putar rumah dulu beberapa kali ini untuk berpikir positif juga sudah susah. Dengan seperti itu dia sudah membutuhkan ahlinya. Tentu diarahkan segera konsul dengan Bu Rini ya Bu ya harus banyak ngobrol sama pakarnya beneran Mbak Latifah sudah cukup atau bukan ada tambahan pertanyaan silahkan dapat menyampaikan di roncat Baik Bu masih ada pertanyaan lagi masih ada dua lagi Mungkin abis ini kita selanjutnya lanjut ke materinya Dr. Senok Baik Bu Rini dari Mas Purwanto ini menanyakan Ibu bertanya sekarang banyak sekali anak kecil yang bermain handphone secara terus menerus sehingga secara perlahan membuat si anak menjadi lebih nyaman dengan handphone sehingga akan menjadi susah ketika dipanggil atau diajak kegiatan oleh orang tua bagaimana Bu langkah satu tips termudah bagi orang tua Oke baik kita akan lihat anak-anak kapan sih anak-anak berapa usianya anak boleh bermain gadget gitu atau HP berapa lama gitu ya sebenarnya ketika dia anak-anak ya minimal lima tahun tetapi jangan terlalu lama gitu ya maksimal setengah jam saja tidak boleh berlama-lama tapi sekarang siapa yang tidak kenal HP gitu ya kemudian jangankan anak-anak main HP susah dipanggil sudah susah mendengarkan kita saja yang anak-anak sudah 40 tahun gitu ya itu ketika main HP juga akhirnya dia lupa kegiatan yang lain bagaimana cara termudah untuk anak-anak adalah anak-anak itu masanya adalah masa belajar dan berarti harus belajar masalah pelajaran belajar tentang lingkungannya belajar tentang orang tuanya nah bagaimana orang tua bisa menjadi figur yang baik untuk anak-anaknya bisa menjadi contoh kita sendiri berapa lama dalam satu hari memegang HP itu gitu ketika kita anak tidak boleh ya kita juga jangan lama-lama seperlunya saja untuk bermain HP kalau memang itu tidak dibutuhkan ya tinggal kandang mari anak-anak itu kita ajang bermain dengan lingkungannya untuk bersosialisasi dengan baik gitu supaya tidak tergantung pada gadget ya mungkin dengan apa ya sepak bola kalau itu laki-laki perempuan juga boleh ya sepak bola terus kemudian kita bermain saja bermain dengan anak-anak bermain pelan mungkin di rumah dengan bapak ibunya nah ini akan lebih baik daripada mereka bermain HP terus gitu paling mudah cara termudah bagi orang tua adalah bagaimana orang tua itu bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya begitu terima kasih jangan lagi anak-anak kita aja orang tua memang kadang susah ya kalau sudah pegangan HP itu memang sangat mengasikan ya jadi kalian memang suka lupa waktu nah ini juga akhirnya menjadi contoh karena anak itu pasti akan meniru bapak yang ada di lingkungannya nah ini berarti adalah orang tua yang menjadi panutan bagi anak-anak baik untuk selanjutnya berini kembali pertanyaan dari Mas Nugroho ibu stres bisakah diatasi dengan relaksasi dan apakah bisa misalnya memakai pemangian juga dan relaksasi semacam apakah yang mudah untuk dipraktekan oke baik bisa bisa gitu ya apakah bisa dengan relaksasi bisa relaksasi yang seperti apa gitu nah ini perlu dilatih relaksasi yang seperti apa gitu ya tidak hanya mungkin tarik nafas terus kemudian keluar pelan dengan apa namanya berkali-kali itu ada yang tidak cukup seperti itu gitu nah nanti berlatih sama Burini silahkan datang ke klinik psikologi RSI Bajar Negara siap betul-betul ya terus kemudian apa namanya dan ketika kita sudah berlatih relaksasi ini maka jadikanlah itu habit gitu ya jadikanlah tarik nafas gitu-itu menjadi keseharian kita ketika kita menemukan sesuatu yang menjadikan kita aduh gitu langsung tarik nafas aja dulu sebentar tarik nafas kemudian buang nafas gitu kan tarik nafas buang nafas gitu itu menjadi habit jadi menjadi keseharian kita tidak hanya ketika kita saat itu terus kemudian lupa tidak tetapi menjadikan kita menjadikan keseharian kita seperti itu ketika kita menemukan sesuatu yang menjadikan kita dada kita mungkin agak sesak gitu maka lakukanlah baik baik terima kasih ibu rini pertanyaannya memang cukup banyak dan sudah dianggapi semuanya terima kasih sekali ibu rini dan mungkin tadi juga terkait dengan pertanyaan yang bagaimana agar merubah setelah situ menjadi hal yang positif untuk kita mungkin kadang kalau saya sendiri kalau misalnya sudah sampai paling baca-bacanya itu kalimat-kalimat motivasi biasanya lebih biar memuatkan walaupun kadang mungkin ada orang yang hidup tidak semudah itu tetapi mungkin itu bisa membuat pikiran kita lebih beras lagi kemudian juga tidak tertekan dengan banyaknya stress itu pengalaman pengalaman dari saya terus kemudian sebenarnya disitu tadi ada stress dan stabilitasi emosi judulnya bagaimana ketika supaya emosi itu lebih stabil maka mudah kok gitu ya mudah gitu menurut kita di sebelah kiri itu kan itu ada jantung ya benar ya jantung ada di sebelah kiri ya coba kita ketuk-ketuk pelan-pelan coba kita rasakan kita bisa kita bisa kita bisa kita akan menjadi lebih tenang insya Allah stress kita akan boleh dicoba Bapak Ibu silahkan gitu ya itu ya ini sedikit stabilitas emosi terima kasih sekali minggu ini untuk materi terima kasih